bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini kita berbagi informasi terkait kejadian yang pernah menimpa kolonel pendairawan sudah yang waras ini sudah mulai ada titik terang kawan ya saya bacakan dari media online jackindonews.co saluran informasi rakyat Indonesia judulnya siapa otak dibalik kasus penusukan kolonel purnai rawang sugeng waras persidangan kedua di pengadilan negeri balai enda kabupaten bandung terkait kasus penusukan oleh otk terhadap kolonel purnai rawang sugeng waras di Cimahi Jawa Barat digelar kembali Senin 13 Maret 2023 dalam fakta persidangan terdakwa Dodi sebagai saksi pelaku penyerta dirinya menyinggung nama Oknum Kopasus yang kini dinas di Bin dan Oknum Babin Samampang yang kini masih dinas aktif di Kodim Jakarta Selatan bisa saja ngawur dan bisa saja itu adalah kebohongan namun setidaknya pengakuan seorang terdakwa Dodi sebagai pelaku penyerta dalam persidangan yang didahului cek kesihatan dan sumpah Al-Quran mengarah kepada indikasi kebenaran Ilham alias Ilyas dari Oknum Kopasus yang kini berdinas di Bin Badang Intelijen Negara dan Faisal Babin Samampang Kodim Jakarta Selatan disebut-sebut sebagai Oknum Pembina dari salah satu grup EA yang terseret dalam pengakuan Dodi pria asal Ternate yang bekerja sebagai dep kolektor di salah satu perusahaan lesin tersebut ditetapkan sebagai polaku penyerta dalam kasus penusukan terhadap seorang Ketua Umum EPPI atau Forum Purnayurawan Pejuang Indonesia Kolonel Purnayurawan Sugengwaras dengan dikasih uang pulsa Rp250.000 dari Ilham Dodi dan Rizki melaksanakan tugas yang berporang mematamatai Kolonel Purnayurawan Sugengwaras Saya kok dimatamatai uang usia aja udah 73 tahun kata Sugengwaras saat ditemui usai persidangan Senin 13 Maret 2023 Saya ini sudah ujur yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Dengan kata lain Sugeng yang hadirnya tidak menggenapkan dan ketidakhadirnya juga tidak mengganjilkan lanjutnya menegaskan Jika semua ini benar betapa sangat menyedihkan kredibilitas dan akseptabilitas TNI yang menjadi kebanggaan dan keperjayaan rakyat justru bertindak membabibuta menghabisi sesama unsur TNI sesal Sugengwaras Kolonel Purnayurawan Sugengwaras juga mengatakan bahwa ini akan mencoreng nama baik TNI Polri sebagai tindakan sesat atas apa maksud dan tujuannya yang menghabisi rakyat sendiri yang notabene juga mantan TNI Mohon TNI segera membantu Polri untuk menangkap ilham sampo nosuk yang masih bebas berpiliaran hingga hari ke-78 ini agar tidak menimbulkan asunsi negatif rakyat terhadap institusi TNI Polri sebagai pelindung dan pengayam rakyat Pintas Sugeng Perlu diingat bahwa peran dan tugas TNI Polri aktif merupakan warisan kelanjutan dan kesinambungan dari peran tugas Purnayurawan sewaktu aktif oleh karenanya perlu dijaga dan dipertahankan persatuan kekempakan kebersamaan dan keharmonisan antara TNI Polri aktif dengan para Purnayurawan Pungkas Sugengwaras itu kawannya informasinya sebentar kita bahas sedikit ini ini harus dicek butul ini apakah apa yang disebut Dodi sebagai terdakwa saksi penyerta ini harus bisa dijawab diklarifikasi apakah pernyataan Dodi ini bohong agar ada adu domba antara TNI aktif dengan Purnayurawan ataukah Dodi ini benar apa adanya jika terdakwa Dodi ini bohong berarti motif dia adalah ingin ya memecah belah persatuan antara TNI yang aktif dengan TNI yang sudah purna itu kalau Dodi bohong tapi kalau Dodi ini benar saya kira ini oknum TNI ini harus dicari siapa yang nyuruh karena apa ini terkait masalah kepercayaan rakyat Indonesia kalau Dodi itu benar kok tega teganya mau mencelakai Purnayurawan kok tega teganya nah ini harus dicari apakah atas kemauan sendiri atau ada yang nyuruh harus dicari siapa yang nyuruh saya secara pribadi terus mengikuti perkembangan perjuangan abang saya sinur saya kolonel Purnayuransu Gengwaras ya sangat kritik sangat kritis sangat kritis kepada pemerintahan maka pernah saya selalu sering menyarankan jika ada rakyat Indonesia ya seperti kolonel Purnayurawan Sugeng Waras memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah seharusnya yang mengkritik ini diajak duduk diajak dialog siapa tahu ada solusi yang disampaikan bukan melakukan cara-cara seperti ini jadi sekali lagi kalau memang yang disebut pendakwa duni itu benar adanya yang nusuk adalah op non teni ini sungguh luar biasa negeri ini sudah tidak baik-baik saja teringat di masa tahun 60-an peristiwa kelam negeri ini contoh penculikan tujuh jeneral ya dilakukan juga oleh tentara tentara aktif yang mereka sudah tersusuki mudah-mudahan ini pikiran saya mudah-mudahan apa yang disampaikan dakwah saksi penyerta itu itu salah atau bohong kalau bonar kok tegas sekali ya oknum yang tentara aktif melakukan itu ini harus berlanjut dan siapa yang bertanggung jawab siapa pemerintahkan harus dicek ini demi kebodaran kita akan tunggu perkembangannya ke depan kawan bagikan videonya terima kasih Terima kasih.